Intro Wali kota Sibulga H.M. Sarfutaru mengatakan menjaga dan mengelihara habitat alam adalah kewajiban seluruh umat manusia Untuk itu, melalui kegiatan karya bakti dan penghijauan serbuan teritorial Komando Resot Militer atau Korem 023 Kawasan Mudra tahun 2019 ini Warga kota Sibulga harus menjadikannya sebagai momentum Memupuk kesadaran pentingnya mewariskan alam yang sehat dan asri kepada generasi penerus Hal itu disampaikan orang nomor 1 di Sibulga ini saat menyampaikan sambutan Dalam kegiatan karya bakti dan penghijauan serbuan teritorial Korem 023 Kawasan Mudra Yang dilaksanakan di Kompleks Sport Center Gedung Olahraga Kelurahan Aik Parambunan, Kecamatan Sibulga Selatan Pada hari Kamis 17 Oktober 2019 lalu Kata Sarfi, menjaga kelasterian lingkungan bukan untuk generasi saat ini Akan tetapi bagi anak cucu yang akan datang Apa yang dilakukan generasi saat ini akan didikmati oleh generasi yang akan datang Di kota Sibulga sendiri, sumber air bersih sangat terbatas Pengelolaan air limbah menjadi air bersih juga belum ada Kota Sibulga masih sangat tergantung pada aliran sungai Daerah resapan air perlu kita jaga bersama Di puncak-puncak bukit jangan kita gunduli pohon Kalau sudah tidak ada tanaman mari kita tanam Sehingga daerah resapan air ini betul-betul hujan lebat Dia bukan langsung ke sungai Tetapi menyerap dulu di pori-pori pohon atau di akar-akar pohon Sehingga kalau musim kemarau Dia bisa masih menetes sungai Sehingga memunculkan sumber daya air Kejadian karya bakti dan penyihauan seribuan teritorial ini Diawali dengan penyerahan buku tanaman secara simbolis Kepada warga masyarakat oleh wali kota Sibulga Serta Dandim Nel 2.18.5 Dengan kolonel infanteri Badang Alex Selanjutnya secara bersama-sama wali kota Sibulga Forkopimba dan masyarakat Melakukan penanaman di lokasi perbukitan air Parambunan Selain perbukitan Parambunan Hal yang sama juga dilakukan di bukit tanaman Boman Kelurahan Sibulga Ilur Kecamatan Sibulga Utara Tepatnya di Komplek Kampus AKM Kota Sibulga